Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah PJ Bupati Polewali Mandar beserta Dinsos dan Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar meninjau langsung kondisi anak yang mengalami kisi buruk atau stunting di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Depo Selasa 2 April 2024 Angka stunting di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 39,60% dibandingkan dengan rata-rata nasional sekitar 14% Salah satu kasus yang dijumpai yaitu pada keluarga Asmar Angga yang memiliki 7 anak dengan kondisi 3 diantaranya mengalami kisi buruk atau stunting Salah satu penyebabnya yaitu ekonomi keluarga Kepala keluarga yang bekerja serabutan menjadi tukang batu membersihkan kebun atau membantu ladang orang lain jika ada yang menawarkan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan gisi yang baik untuk keluarganya Dr. Andes Ilham Borahima PJ Bupati Polewali Mandar didampingi langsung Asuar Jasin selaku Kepala Dinasosial Kabupaten Polewali Mandar Alhamdulillah ketiga anak yang hari ini mengalami stunting kita sudah cepat bekerja membuatkan kardu keluarga memiliki nomor induk kepenelidukan sehingga sudah terbit BPJS-nya BPJS PBUHC yang memang ditanggung oleh pemerintah daerah dan biaya seluruh biaya pengobatan di rumah sakit ini gitu gratis dari TBI Kulasi dan persekuran Saya berterima kasih kepada Mbak 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 Jatil yang sudah cepat dan tanggap bekerja kemudian dari BPJS juga sehingga mereka tidak terbebani dengan biaya-biaya sepertahankan rumah sakit Kasus ini menjadi sebuah pelajaran betapa pentingnya memperhatikan asupan gizi anak-anak agar tidak terjadi stunting yang mempengaruhi perkembangan otak, perkembangan fisik, dan meningkatkan kecerdasan anak. Tim, Warta Peminfo SP, Wadawan Mandar. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.